Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sementara itu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat Seribu Di Harjo Herman mengatakan Pembangunan di wilayah Cerebon Raya Harus menjadi perhatian Untuk bisa menyamai pertumbuhan ekonomi Di dua metropolitan lainnya Yaitu wilayah Bodebek, Karpur Dan Bandung Raya Seperti halnya pembangunan infrastruktur Perkotaan Hal ini dikatakan Seribu Di Harjo Saat menjaring aspirasi masyarakat Kejaksaan Kota Cerebon Dalam rangka Reses 2 Tahun Sidang 2019-2020 Yang mengeluhkan berbagai Permasalahan infrastruktur di Kota Cerebon Ya infrastruktur perkotaan itu salah satunya kan di ganggang ini kan Masih banyak-banyak jalan yang kurang Teratata dengan baik atau kurang perbaikan Memang itu bukan wilayah kami sebetulnya Tapi setidaknya tadi saya sampaikan Saya setidaknya bisa menyampaikan Pesan-pesan mereka kepada Wali Kota dan jajarannya Anggota DPD Provinsi Jawa Barat Dadi Rohanadi mengatakan Aspirasi yang diserap dari Reses Anggota DPD harus menjadi perhatian Pihak pemerintah Karena aspirasi ini diserap langsung Dari masyarakat yang dibiayai oleh pemerintah Saat jaring aspirasi masyarakat Desa Cerebon-Girang Kejambatan Talun, Kopatan Cerebon Dadi menekankan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Pada prinsipnya secara keseluruhan Terkait pada pembangunan Di Provinsi Jawa Barat Pada prinsipnya sesungguhnya Secara keseluruhan terkait dengan Pembangunan yang ada di Jawa Barat Hanya barangkali lebih spesifik Karena mereka juga sudah mulai tahu Bahwa saya berada di komisi 4 Bidangnya infrastruktur pembangunan Jadi apa yang disampaikan Mayoritas berkaitan dengan urusan pembangunan Kami maksimalkan melaporkan Ini 2 minggu kemudian ke pimpinan Untuk kemudian laporan itu Kami berharap betul ditindak lanjuti oleh instansi terkait Sehingga tidak di masyarakat ada stigma Ada gium yang menyatakan Dewan cuma ngomong doang Padahal itu hasil aspirasi yang dibiayai negara Kami serap dari masyarakat Untuk kemudian menjadi program pembangunan Paling tidak di 2021 Syukur-syukur di 2020 perubahan Kumas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan Tetalun sesungguhnya Tapi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!